In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabinal kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Dalam sebuah hadith yang sahih diulatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari Rasulullah SAW bersabda mengajarkan kepada kita tentang hakikat persatuan antara sesama kaum mu'minin sehingga mereka saling menguatkan sehingga tercapai tujuan Islam, tujuan kaum muslimin di dunia dan di akhirat Beliau salawat Rabbi wassalamu alaih bersabda Sesungguhnya seorang mu'min bagi mu'min yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali apa yang beliau ucapkan dengan perbuatan beliau melakukan seperti ini wa shabbaka al-sahabi'ahu wa shabbaka baina al-sahabi'ihi beliau menyilangkan jari jemarinya untuk menegaskan bahwasanya Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat satu tubuh ibarat satu bangunan mereka saling menguatkan satu sama lain Bukan justru sebaliknya saling menjatuhkan satu sama lain saling menginginkan kehancuran bagi saudara muslim yang lain Bukan seperti itu Jika itu terjadi maka kehancuran bagi kita segenap kaum muslimin Dalam hadith yang mulia ini terdapat pelajaran yang sangat berharga sekali Para ulama mengatakan Jari jemari kita adalah jari jemari yang berbeda Namun dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu pemilik jari jemari tersebut Maka demikian pula kaum mu'minin mereka berbeda Boleh jadi mereka berbeda warna kulit berbeda ras Berbeda tempat tinggal Berbeda bahasa dan seterusnya Namun pada hakikatnya mereka satu Agama mereka satu Tuhan mereka satu Allah Rabbul Alamin Nabi mereka satu Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdillah S.A.W Petunjuk mereka satu Imam mereka satu yaitu Al-Quran Demikian pula Qiblat mereka satu Maka sudah seharusnya Kaum mu'minin Merasakan diri mereka adalah bagian dari Muminin yang lain Kemudian dari hadith yang mulia ini Terdapat pelajaran bahwasannya Hilangnya satu bagian Bangunan Bangunan Itu akan menyebabkan kehancuran Bangunan yang lain Atau bahkan Kehancuran secara total Bangunan tersebut Dalam hadith ini juga terdapat Pelajaran yang berharga Sebagaimana struktur Bangunan Yang memiliki Bagian masing-masing Memiliki perannya Masing-masing Maka demikian pula Kaum mu'minin Dia memiliki perannya Masing-masing Tidak elok Bahkan tidak dibenarkan Dalam struktur bangunan Tiang dijadikan sebagai atap Atau atap dijadikan sebagai tiang Yang seharusnya jadi fondasi Dibuat menjadi Tembok Ini akan menjadikan Bangunan tersebut tentunya Akan kacobalau Dan bahkan akan Mendatangkan Nestapa Kehancuran Maka demikian pula Kaum mu'minin Dia harus Mengenal dirinya Kapasitasnya Dan dia Beramal Berbuat untuk Bangunan Islam Yang besar dan megah ini Sesuai dengan kapasitasnya Contoh sederhana Seorang yang awam Maka dia tidak boleh Memposisikan dirinya Seolah-olah dia adalah Orang yang berilmu Ulama Kemudian dia berbicara tentang Perkara yang besar Terkait umat ini Dengan kejahilannya Ini justru akan Membuat Keadaan semakin Kacobalau Dalam kasus-kasus besar Perkara-perkara besar Yang menimpa umat ini Kita harus kembali Kepada para ulama Mereka lah yang berbicara Mereka lah yang Mengarahkan umat Adapun kita Sebagai orang-orang yang awam Tugas kita ada belajar Bertanya Kemudian kita berjalan Sesuai dengan Arahan para ulema Demikian pula mereka Yang memiliki kapasitas Sebagai penguasa Sebagai pengambil kebijakan Memiliki Memiliki akses Untuk melakukan diplomasi Untuk menyelesaikan Permasalahan kaum muslimin Maka mereka Beribadah kepada Allah Berjuang untuk umat Melalui Medan mereka masing-masing Melalui kapasitas mereka Masing-masing Orang-orang yang memiliki harta Maka mereka menolong umat Menolong kaum muslimin Melalui harta mereka Jika kita mengambil Peran kita masing-masing Tidak mengambil Peran orang lain Maka niscaya Bangunan Islam ini Akan kokoh dan kuat Tujuan kita akan tercapai Bahkan mungkin kita Bisa menolong Saudara-saudara kita Yang terdolimi Seperti Keadaan saat ini Saudara-saudara kita Di Palestina Semoga Allah Dengan persatuan Kaumuminin Di atas Al-Quran Dan Al-Sunnah Dan Di bawah Bimbingan para ulama Semoga dengan itu Allah Dengan segera Mengangkat Derita Dan kezaliman Yang menimpa Saudara-saudara kita Dimanapun mereka berada Khususnya Saudara-saudara kita Di Palestina Demikian Semoga Allah Memberikan taufik Dan pertolongannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah